Halo, kembali lagi bersama klinik bimbel. Kali ini kita akan membahas soal berikutnya. Oke, disini sudah diketahui persamaan elipsnya. Yang ditanyakan adalah koordinat. Punca ya. Oke, punca. Seperti ini. Yang pertama kita butuh nilai A. Kita identifikasi dulu aja. A kuadrat itu adalah 100. Berarti nilai A-nya adalah plus minus 10. Kemudian B kuadrat adalah 64. Berarti B-nya adalah plus minus 8. Kemudian kita bisa tahu nilai alpha. Alphanya dari sini ya. Ini kan min. Ini plus. Otomatis alphanya adalah min 3. Kemudian beta-nya adalah 2. Oke, sudah semua. Kemudian dari situ kita bisa coba cek. Untuk puncak A, itu adalah A plus alpha koma beta. Berarti A, A kecilnya adalah 10. Plus alphanya adalah min 3. Koma betanya adalah 2. Berarti A sama dengan 7,2. Kemudian titik B, min A plus alpha koma beta. Min A-nya adalah berarti yang min 10. Plus alphanya min 3. Koma betanya adalah 2. Jadi beta sama dengan min 13,2. Lalu titik C, yaitu alpha koma B kecil plus beta. Alphanya adalah min 3. B-nya adalah 8. Plus 2. Berarti C-nya adalah min 3,10. Kemudian yang D, alpha, min B plus beta. Alphanya adalah min 3. Min B-nya berarti min 8. Plus beta. Beta-nya adalah 2. Min 3, min 6. Maka jawaban yang tepat adalah A. ada 2.